Pagi itu, Muhammad kecil bersama teman-temannya mengembalakan kambing di sebuah padang yang letaknya jauh dari rumahnya. Ayo, teman-teman, kita bermain bersama kambing-kambing. Iya, Muhammad. Ayo kita bermain. Muhammad, banyak sekali teman-temannya. Mereka bermain di padang dengan seri yang gembira. Ketika mereka sedang bermain, asik bermain bersama teman-temannya. Tiba-tiba, ada dua makhluk turun dari langit. Dilihat oleh teman-teman Muhammad, termasuh Muhammad. Mahal itu, mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Aneh sekali. Putih dan bersinar. Teman-temannya Muhammad yang melihat mahluk itu ketakutan. Termasuk juga Muhammad. Muhammad, ada makhluk aneh. Ayo, kita lari. Lari semuanya. Teman-temannya Muhammad dengan cepat segera berlari meninggalkan Muhammad. Muhammad juga. Hei, tunggu aku teman-teman. Aku juga mau lari. Nanti aku diambil sama makhluk itu. Aku takut. Muhammad segera bersiap untuk berlari. Satu, aku mau lari ya. Aku takut. Satu, dua, tih. Hei, Muhammad berusaha ini. Tapi kakinya tidak mau terangkat. Kenapa kakiku ini? Aku mau lari ya. Nanti aku diambil. Satu, dua, tih. Tidak mau adik-adik. Makhluk itu semakin mendekati Muhammad. Teman-teman. Hei, jangan ambil aku. Tapi ketika makhluk aneh itu semakin dekat dengan Muhammad. Wajahnya sangat ramah. Siapakah makhluk itu? Wahai Muhammad. Janganlah takut. Hei, kamu siapa? Kok aneh sekali. Aku takut. Jangan ambil aku. Tolong. Tolong. Hei, janganlah takut. Wahai Muhammad. Aku ini adalah malaikat Jibril. Utusan dari Allah. Hei, kamu utusan Allah. Iya, Muhammad. Janganlah takut. Kalau Allah, aku tidak takut. Kata Bunda Halimah, kamu tidak boleh takut sama Allah. Dia kan pencipta alam semesta. Iya, Muhammad. Termasuk kami berdua datang ke sini karena diperintahkan oleh Allah. Hei, kamu mau apa? Berbaringlah di atas batu itu, Muhammad. Aku mau diapakan berbaring di situ. Berbaringlah. Kami diperintahkan oleh Allah untuk membelah dadamu, Muhammad. Hei, nanti sakit. Rasa dadaku mau dibelah. Nanti berdarah sakit. Jangan ya, malaikat Jibril. Tidak, Muhammad. Berbaringlah di situ. Sakit akan hilang karena kamu dilindungi oleh Allah. Oh, iya. Begitu ya. Jadi aku berbaring. Muhammad kecil kemudian berbaring di atas batu. Malikat Jibril segera mengeluarkan sebuah pedang. Tajam pedang itu ada, Adik. Dan bersiap untuk membelah dada Muhammad kecil. Diucapkanlah kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Segera diangkatnya pedang itu dan... Takut gak Muhammad tadi? Tidak. Karena ada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibelahlah dada Muhammad kecil. Dan kemudian malaikat Jibril mengambil sesuatu dalam dada itu. Apa yang diambil, Adik-Adik? Yang diambil adalah hati Muhammad kecil. Hati itu kemudian diambil dari dalam dada itu. Dan warnanya masih hitam kemerah-merahan. Wahai Muhammad. Hati ini masih penuh dengan kotoran. Masih penuh dengan setan-setan. Aku diperintahkan untuk mencuci hati ini dengan air zam-zam. Hati itu kemudian direndam sebuah dalam sebuah cawan emas. Berlapis emas adik-adik. Isinya adalah air zam-zam. Dibersihkannya hati Muhammad yang masih kotor itu. Dan... Setan-setan. Hal-hal yang kotor yang ada dalam hati itu. Seketika hilang. Hati itu sudah menjadi putih, bersih. Dan dikembalikan lagi ke dalam dada. Muhammad kecil. Ditutuplah dada itu. Ditutup dengan rapat. Masih ada sedikit bekasnya adik-adik. Tapi Muhammad tidak menangis. Tidak merasa sakit. Cukup sampai di sini Muhammad. Aku akan meninggalkanmu. Selamat tinggal wahai Muhammad. Kemudian Malaikat Jibril pergi meninggalkan itu. Sementara itu. Teman-temannya Muhammad yang tadi berlari meninggalkan Muhammad. Segera menuju ke rumahnya Bunda Halimah. Bunda Halimah! Bunda Halimah! Ada apa, Nana? Kok loh? Muhammad mana? Muhammadku mana? Bunda Ujitiwalim. Bunda Halimah! Bunda Halimah! Ada apa? Mana anakku Muhammad? Anakmu Muhammad. Yang didatangi sama orang. Dengan membawa pedang. Mendengar kata-kata itu. Bunda Halimah merasa kawatir. Segera dia berlari menuju tempat Muhammad tadi bermain bersama teman-temannya. Dan dilihatnya Muhammad berkeringat dengan muka yang pucat. Keringatnya menetes adik-adik. Tapi wajahnya tenang saja. Anakku Muhammad ada apa? Kenapa kamu apa yang terjadi dengan dadamu? Jangan takut, Bunda Halimah. Tadi aku didatangi oleh Malaikat Jibril. Mereka membelah dadaku dan membersihkan hatiku. Kamu tidak apa-apa anakku Muhammad. Aku tidak apa-apa, Bunda Halimah. Kamu jangan takut. Tetapi, meskipun Muhammad kecil dalam keadaan sehat walafiat, Bunda Halimah merasa khawatir adik-adik. Kenapa khawatir? Karena dia takut ada nanti yang melukai Muhammad kecil. Sejak kejadian itu adik-adik, Muhammad yang baru berusia dua tahun dibawa kembali pulang. Nah, diserahkan kembali kepada Bunda Siti Aminah. Tetapi, kakeknya Nabi Muhammad menyarankan supaya dicukupkan lima tahun. Bunda Halimah merawat Muhammad kecil agar dia bisa belajar bahasa Arab dengan baik di lingkungan perkampungan. Dan akhirnya, dengan berat hati, Bunda Siti Aminah menyerahkan kembali Muhammad untuk diasuh oleh Bunda Halimah sampai berusia lima tahun. Nah, itulah tadi sebagian kecil kisah-kisah ketika Muhammad masih kecil. Dia didatangi oleh siapa tadi? Oleh Malekat Jibril untuk dibersihkan hatinya. Supaya apa adik-adik? Supaya Muhammad siap untuk menjadi seorang Nabi ketika dia nanti sudah dewasa. Tak-alalala. Bagaimana?